Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu, Wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Kali ini adalah kelas ke-13 terkait mata kuliah tarikh Tashriah untuk teman-teman di program Hukum Keluarga Islam Aku Tashriah, Y.N. Syekh Menjati, Cirebon Pada kelas sebelumnya kita telah menyinggung bagaimana fase kebangkitan atau nahdoh telah menginspirasi banyak ulama untuk kembali melihat segala potensi yang ada dalam hukum Islam sepanjang sejarah sehingga tawaran-tawaran hukum Islam yang terkait dengan kehidupan kontemporer terutama karena tantangan peradaban barat itu tidak hanya muncul dari satu madhab belaka dari satu bahkan pandangan belaka jadi kemudian para ulama mencoba hampir membaca seluruh tawaran-tawaran fikih selama atau sepanjang sejarah peradaban karena itu kita mengenal kembali fikih mukoran padahal sebelumnya kita begitu terkotak-kotak dengan madhab madhab syafiai, madhab maliki bahkan madhab sunni tidak mau ketemu sama syiah syiah tidak mau ketemu sama sunni juga begitu pun dengan madhab ibadi dan yang lain nah dengan fase kebangkitan atau nahdoh pada abad 19 itu kemudian menyadarkan para ulama untuk melihat berbagai tawaran dari madhab yang madhab lain yang bisa jadi berbeda bahkan tidak terkenal pada sebelumnya karena bisa jadi itu menjadi jawaban bagi tantangan-tantangan kehidupan kontemporer terutama karena adanya lompatan-lompatan peradaban yang ditawarkan oleh peradaban kontemporer atau modern ini itu kira-kira secara umum kita tahu banyak sekali apa namanya seruan-seruan ajakan-ajakan dari berbagai ulama dari azhar terutama dan dari tunis begitu pun siria dan tempat-tempat lain itu lalu muncul misalnya fikih sunnahnya said sabik kemudian beberapa mausu'at fikhiyah juga muncul atau kompilasi-kompilasi hukum islam seperti punya wahba zuhaili al-fiqul islami wadillatuhu yang menghimpun seluruh madhab terutama madhab utama yang keempat itu dan karya-karya yang lain tidak kalah pentingnya juga adalah melihat kembali usul fikih sebagai basis ya jadi fikih atau hukum islam tidak lagi dianggap sebagai produk semata tetapi juga memahami metodologinya yaitu usul fikih lalu kita dikenalkan berbagai tawaran-tawaran progresif atau tawaran-tawaran cukup brilian dalam usul fikih sepanjang sejarah islam terutama dalam kaitannya dengan misalnya makosidus syariah yang kita tahu sebelum nahdoh ini sepertinya terbenam dan tidak kelihatan nah mungkin kita perlu sedikit apa namanya membaca terkait dengan upaya-upaya yang diawali pada masa nahdoh dalam kaitannya dengan reformasi hukum islam khususnya terkait dengan metodologi jadi kita tahu usul fikih itu adalah alat untuk istimbatul ahkam atau alat untuk yang memungkinkan seorang ulama seorang mujtahid itu bisa mengeluarkan hukum bisa memutuskan hukum atau setidaknya kalau bagi pelajar bisa memahami kenapa hukum itu dilahirkan oleh atau dikeluarkan oleh seorang ulama nah masa nahdoh kemudian dilanjutkan pada tantangan-tantangan terkait dengan metodologi jadi banyak pihak misalnya merasa bahwa tawaran-tawaran yang disampaikan oleh beberapa ulama itu masih belum bisa menjawab banyak sekali tantangan-tantangan zaman misalnya adalah fikih buruh itu tidak bisa hanya cukup dengan mengkompilasi bab-bab tentang ijaroh tentang apa namanya sewa apa namanya tentang buruh yang masih sangat sederhana terkait dengan sewa buruh rumah apa namanya tukang, jahit dan lain sebagainya sementara kita tahu persoalan buruh sudah sedemikian rupa terkait dengan kontrak-kontrak yang tahunan kontrak yang puluhan tahun terkait dengan apa namanya vokasi misalnya adalah jasa apa namanya jasa hukum apalagi jasa dan lain sebagainya yang jasa rumah tangga misalnya sampai sekarang belum selesai fikih itu bisa membahas bagaimana pekerja rumah tangga dianggap sebagai buruh yang seperti apa haknya seperti apa perlindungannya ke Saudi misalnya itu hampir tidak tidak ditemukan bagaimana fikih perlindungan buruh migran sesuai dengan misalnya undang-undang atau konvensi internasional dalam ILO begitu pun soal ekonomi perbankan mungkin juga persoalan-persoalan terkait dengan pertambangan dan lain sebagainya pengelolaan sumber daya alam dan apalagi kalau ditambah dengan aspek-aspek teknologi sekarang digital sekarang pasti hukum Islam atau fikih tidak memiliki pengalaman untuk untuk menawarkan sebuah gagasan-gagasan hukum pasti gagasan hukum itu lebih dulu oleh peradaban lain lalu hukum Islam hanya menyesuaikan diri saja begitu pun hal-hal terkait dengan perlindungan anak perlindungan perempuan dan saya kira banyak sekali tawaran hukum fikih biasanya lebih kepada kompilasi kompilasi kecil terkait dengan isu-isu lama tetapi tidak bisa langsung sedemikian rupa menjawab isu-isu baru nah ini seringkali dianggap sebagai reformasi yang apa namanya metode metode reformasinya masih metode yang yang kiroah mutakariro istilahnya pembacaan yang berulang-ulang tapi tidak sampai bisa memproduksi sebuah hukum yang 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 lebih kompatibel kompleks dan mampu menjawab berbagai tantangan jadi bukan kiroah mutakariro tapi kiroah yang mun tijak yang produktif yang bisa mengeluarkan hukum kira-kira nah berbagai tawaran itu lebih banyak bersifat dekoratif terhadap khazanah peradaban islam artinya hanya menghiasi seakan-akan itu mampu menjawab persoalan tapi prakteknya hanya meninabobokan saja hanya menghiasi saja hanya dekorasi saja tapi tidak sampai mampu membuat umat islam memiliki apa namanya betul-betul SDM yang kuat ilmu pengetahuan yang kuat peradaban yang kuat dan indeks apa namanya kemanusiaan yang 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 cukup kuat nah apa namanya ini adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh umat islam terkait dengan hukum islam dimana kita tahu hukum islam begitu begitu digandrungi oleh banyak pihak tetapi di sisi yang lain dia menjadi semacam stagnasi karena umat islam dengan menggandrungi hukum ini lalu tidak banyak mampu mengelola SDM nya mengelola sumber daya di sumber daya alam nya sehingga menciptakan apa namanya tawaran-tawaran peradaban yang 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 kreatif misalnya terkait dengan soal kesehatan kebersihan pendidikan apa namanya manajemen keuangan ekonomi dan dan lain sebagainya ini ini yang dilihat lalu kemudian oleh salah satu apa namanya penggagas terkait dengan reformasi metodologi hukum islam tentang kelemahan tawaran-tawaran reformasi hukum islam yang ada selama ini karena apa namanya yang ada itu dirasa tidak mampu memberikan 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 apa namanya memberikan kekuatan terhadap 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 peradaban islam itu sendiri kita tahu misalnya umat islam di dunia itu sekitar seperempat dari populasi umat manusia secara umum yang tersebar di Arab Turki India Pakistan Afrika dan Asia Tenggara termasuk ke Indonesia itu secara umum rata-rata human development indexnya itu sangat rendah jika dibayangkan dengan negara-negara atau bangsa-bangsa yang lain baik faktor pendidikan kesehatan pendidikan maupun pendapatan ekonomi dan kita tahu soal demokrasi soal gender apalagi ya soal yang terkait dengan produktivitas dan pembangunan baik termasuk juga spiritual kebersihan persatuan keramahan itu semua rendah itu tantangan artinya bagaimana hukum Islam mampu gak menjawab ini semua nah dari sisi inilah kemudian seorang pakar cintiwan muslim kelahiran Mesir yang kemudian belajar di Kanada bersama Jaser Aoudah itu mencoba menawarkan kerangka makosidus syariah kerangka yang dianggap itu berangkat dari tradisi pada satu sisi tapi pada saat yang sama juga memiliki kekuatan untuk bisa berhubungan ber adaptasi serta berdialog dengan peradaban peradaban baru ini penting sekali karena jika reformasi itu hanya mengambil yang lama maka hampir tidak bisa untuk menjawab yang baru pada saat yang sama juga ketika reformasi itu hanya mengambil dari seluruh filsafat peradaban modern maka tidak punya pijakan ke dalam jadi ini adalah persis dengan mungkin apa yang kita kenal di kalangan NU itu sebagai al-muhahfadatu al-qadimis sholih wal-akhdu bil-jadidil aslah jadi makasidu syariah itu memiliki kekuatan di dalam tapi pada saat yang sama juga bisa diadaptasi untuk memungkinkan bisa menangkap ide-ide baru jadi salah satu tawaran konkretnya bahwa makasidu syariah itu lalu kemudian menurut jasra audah itu harus dilihat sebagai sebuah pendekatan sistem jadi tidak lagi hanya sekedar logika tujuan-tujuan syariah tapi dia harus menjadi pendekatan sistem dengan mengenalkan enam fitur sistem yang harus dioptimalkan sebagai pisau analisis misalnya enam itu adalah yang pertama dimensi dimensi pemahaman atau dimensi kognisi hidrokiah jadi dengan makasidu syariah ini kita harus memahami bahwa dalam hukum islam itu apa yang kita kenal sebagai hukum islam itu sesungguhnya ada berbagai dimensi ada dimensi syariah ada dimensi fikih ada dimensi fatwa ada dimensi konun yang jika dibagi dua itu secara umumnya ada yang wahyu ada yang pemahaman atas wahyu dan kita harus sadar bahwa fikih secara umum yang sering kita sebut sebagai hukum islam atau yang yang sekarang seringkali menjadi konun itu sesungguhnya lebih banyak merupakan dimensi kognisi dimensi pemahaman ulama atas hukum karena itu kita harus sadar bahwa itu mungkin untuk dikembangkan bahwa itu mungkin untuk disesuaikan untuk mencari sampai kepada makasidu syariahnya yang utama jadi makasidu syariah akan menemani kita untuk memastikan dimensi kognisi dalam hukum islam itu tidak rigid tidak dianggap sebagai sesuatu yang final sehingga tidak bisa digeser untuk menjadi lebih adaptif lebih menjangkau tujuan yang lebih besar yang kedua adalah dimensi alkuliyah atau dimensi kemenyeluruhan dimana kita tahu seringkali bahwa ijtihad-ijtihad yang muncul itu sifatnya partikular atau mistik juziyah satu ayat bahkan sepenggalnya langsung dipahami tanpa melihat keseluruhan ayatnya jadi kita membaca misalnya satu ayat tentang pernikahan lalu langsung ditafsirkan untuk mengatakan ini wajib ini sunnah ini makruh ini syarat ini rukun tetapi tidak dibaca dalam kerangka keseluruhan jadi yang terkenal misalnya ketika kita membaca apa ayat tentang ar-rijal kuwa muna al-an-nisa kita langsung bilang laki-laki adalah pemimpin kepala rumah tangga tapi tidak membaca kerangka utuhnya kenapa perlu kepemimpinan dalam rumah tangga atau apa sih makosid dalam rumah tangga itu dalam pernikahan dalam masyarakat dan dalam islam secara umum lalu bagaimana mencapainya salah satunya sebagai dalam konteksnya kepala rumah tangga misalnya jadi lalu muncul kewajiban dan hak itu atas dasar penggalan ayat tapi tidak dibaca secara keseluruhan ayat itu sendiri atau dengan ayat-ayat lain yang satu rumpun satu tema misalnya ayat keluarga dan ayat pernikahan nah Jasra Audah menawarkan bagaimana agar makosidus syariah itu dengan pendekatan sistem itu bisa menjadi media atau kerangka untuk kita membaca hukum islam itu dalam satu kesatuan kuliah bukan terpisah secara kecil-kecil kemudian juga dimensi invitahiyah atau keterbukaan agar supaya kita bisa apa namanya menjangkau menjangkau berbagai pengalaman jadi misalnya konsep orfun atau konsep adat kebiasaan itu jangan sampai konsep orfun itu hanya terbatas pada konsep urufnya orang Arab orang Arab yang pada saat itu diturunkan oleh Islam tapi bagaimana kita kenal bahwa itu adalah uruf suatu kelompok masyarakat yang tidak boleh menutup uruf-uruf lain jadi kita membuka kemungkinan konsep uruf dari daerah lain bangsa lain atau pakai tahun misalnya dulu uruf dan uruf sekarang sehingga kita memiliki kemungkinan untuk apa namanya untuk memahami temuan-temuan baru pengalaman-pengalaman baru adat-adat baru juga sebagai uruf misalnya kesepakatan-kesepakatan global ini bisa tidak ditangkap sebagai salah satu otoritas atau salah satu rujukan hukum Islam sebagai uruf sebagai uruf jadi tidak hanya uruf yang orang dulu atau orang Arab saja nah keterbukaan itu keterbukaan dengan kerangka makosidusyarnya diharapkan kita bisa terbuka dengan uruf-uruf baru untuk menjadi menjadi apa namanya menjadi menjadi sumber dalam 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 membahas dan mengeluarkan atau memwujudkan hukum Islam jadi konsep hukum Islam nanti tidak hanya apa yang dikatakan ulama dalam kitab-kitab fikir tetapi juga apa yang diputuskan oleh uruf atau oleh adat penduduk global selama itu tentunya terkait dengan kebaikan keadilan kesejahteraan itu bagian dari hukum Islam yang keempat adalah dimensi hirarki yang kesalingan keterkaitan jadi kita tahu seringkali dalam pembahasan hukum Islam itu ada hirarki-hirarki yang seringkali hirarki itu kemudian sepertinya membatasi membatasi kemungkinan terjadinya keterkaitan antara satu dan yang lain misalnya kita mengenal istilah durriyat hajiyat sama tahsiniyat itu seringkali lalu kemudian atau umum dan khusus atau mukham mutashabih atau kot'i dan zoni lalu seakan-akan sudah langsung yang umum menasah atau menggantikan atau menghapuskan yang khusus yang kot'i itu memberangus yang gondi misalnya lalu yang doruri itu harus selalu ada sementara haji tahsiniyat bisa dihapuskan tetapi dipahami sebagai sesuatu yang interkonektif bahwa satu dan lainnya itu sesungguhnya adalah apa terkait dan dipahami secara utuh tidak untuk saling menegasikan jadi dilema-dilema yang dimunculkan akibat akibat hirarki yang yang memisahkan itu diharapkan kemudian dipikirkan untuk bisa bertemu kembali yang kelima adalah fitur dimensi dimensi yang dimaksud adalah bahwa kita selingkali memahami sesuatu itu hanya dari satu dimensi saja misalnya dimensi hukum belaka padahal ada dimensi moral ada dimensi tesawuf ada dimensi apalagi sosial misalnya ada dimensi filsafat jadi kita memandang satu dalil itu bertabrakan bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain atau satu hadis yang lain atau ayat dan hadis atau ijma atau tiyas itu seringkali karena memandangnya dari satu dimensi saja tapi tidak dari berbagai dimensi yang lain ketika ada hadis misalnya yang mengatakan bahwa nabi itu sujudnya lutut dulu atau nabi mengatakan ada yang mengatakan nabi itu sujudnya dua tangan dulu ketika ketika mau ke tanah itu maka yang duluan tangan atau lutut nah itu hadis itu lalu dianggap bertentangan karena bertentangan maka harus milih salah satu nah menganggap bertentangan itu karena dimensi yang dilihat misalnya cuma dimensi tak hadis dimensi anggaplah sanad padahal bisa dilihat dari berbagai dimensi yang lain misalnya soal pengalaman misalnya soal usia misalnya soal kebermanfaatan atau makosid sejauh mana kaitannya perbedaan riwayat itu terkait dengan makosidus syariah nah yang keenam itu dimensi tadi kebermaksudan kebermaksudan artinya bagaimana mempertemukan berbagai metodologi mempertemukan berbagai pendekatan mempertemukan berbagai ayat mempertemukan berbagai hadis dan pandangan pandangan ulama fikir bahkan mengkaji kembali dan apa namanya mengelompokannya kembali atau juga menganggapnya sebagai kuat dan dan applicable sekarang itu dengan dimensi makosidis syariah kerangka makosidia jadi kita tidak lagi terjebak pada mana yang kuat apa namanya bahasanya dalalahnya mana yang kuat kiasnya mana yang kuat istihsannya tetapi semua itu dipahami untuk menemukan apa makosidus syariahnya nah makosidus syariah menjadi dimensi yang utama dari 6 dimensi ini untuk menciptakan koherensi sistematik dalam usul fikih atau dalam kerangka hukum Islam dalam metodologi hukum Islam jadi apa namanya menerima hadis misalnya itu tidak cukup hanya berbicara terkait dengan sanan tidak cukup juga hanya berbicara terkait dengan bahasa tidak cukup juga hanya terkait dengan ulama dulu berkata apa tapi harus dibicarakan koherensinya dengan berbagai hadis yang lain dengan berbagai ayat yang lain dalam mencapai atau menuju atau menemu bertemu dengan atau sampai dengan makosidus syariah nah ini sebut dengan koherensi sistem ini jadi jaser audah menawarkan bagaimana agar apa namanya makosidus syariah itu menjadi kerangka dalam memahami Quran memahami hadis memahami fikir apalagi melakukan perbandingan melakukan pendalaman melakukan istihad-istihad baru dalam menangkap atau menjawab isu-isu sekarang itu kerangkanya kerangka makosidus syariah tapi pada saat yang sama juga nanti makosidus syariahnya bagi jaser audah juga didefinisikan kembali karena misalnya makosidus syariah terkait dengan doruryatul khomsah yaitu hiftuddin hiftul aql hiftul nafas hiftul nasel sama hiftul mal itu di apa namanya diformulasikan kembali sehingga bisa menangkap seluruh gagasan dalam hukum islam jadi hiftuddin misalnya menjaga atau melindungi agama itu tidak hanya sekedar hukum murtan tidak tetapi istilah beliau dari menjaga dari hiftun menjadi tanmiya mengembangkan tanmiya jadi menjaga agama mengembangkan hal-hal yang membuat agama tetap hidup agama tetap apa namanya diakini oleh manusia jadi kalau tadinya melindungi agama hiftuddin itu lalu menciptakan pranata-pranata yang memungkinkan orang bisa beragama secara leluasa jadi bukan hanya menghukumi orang yang murtad bahkan mungkin itu tidak perlu sekarang karena menghukumi orang yang murtad justru dianggap tidak aplikabel dalam kehidupan yang memungkinkan orang bisa beragama secara leluasa begitu pun hiftuddin nafas melindungi jiwa itu bukan hanya dengan kisos justru bagaimana mengembangkan jiwa mengembangkan kehidupan agar lebih bermartabat agar sehat agar kuat sehingga justru diperlukan ilmu pengetahuan peradaban apalagi gizi kesehatan agar hiftuddin nafas itu melindungi mewujudkan mengembangkan kehidupan yang bermartabat yang lebih baik jadi kalau dulu kan hiftudnafas itu hanya kisos pembahasan yang lebih banyak hiftuddin hanya hukuman murtad hiftulakal atau menjaga akal itu hukuman orang yang minum komer nah sekarang hiftulakal itu adalah menciptakan pranata dan fasilitas yang membuat akal umat manusia berkembang berkembang jadi pendidikan infrastruktur apalagi cara berpikir dan lain sebagainya dikembangkan sedemikian rupa begitu pun hiftudnasal tidak sekedar menikah tapi bagaimana melindungi apa namanya tatanan keluar berkeluarga ini agar supaya kuat baik saling mencintai dan lain sebagainya nah kerangka makosidus syariah dalam pandangan jasraudah ini adalah cukup untuk bisa membuat hukum islam kembali mampu menjawab tantangan-tantangan zaman tentu saja makosidus syariahnya seperti yang saya katakan tadi seperti disebutkan oleh jasraudah dalam bukunya tentang makosidus syariah sebagai sistem itu makosidus syariahnya harus dikerangkakan sebagai sistem penekatan sistem terlebih dahulu dengan pemahaman tidak sekedar dulu sebagai perlindungan tapi penciptaan terhadap hak-hak dasar dalam beragama berakal berjiwa berarta dan juga berkeluarga heftuddin heftunnasal heftunakal heftunmal dan apa itu heftunnafas dengan tawaran-tawaran ini diharapkan lalu kemudian hukum Islam menurut jasraudah itu bisa menemani umat Islam untuk tidak hanya mampu menjawab tantangan zaman tapi mampu menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk bisa bertahan sekaligus mencipta dalam peradaban sekarang menciptakan kesejahteraan menciptakan peradaban menciptakan sistem yang baik bersih menguatkan dan apa namanya hal-hal lain yang begitu dibutuhkan oleh umat Islam secara umum itu kira-kira apa yang ditawarkan oleh jasraudah agar supaya umat Islam lalu kemudian mampu menjawab tantangan zaman tidak hanya menjawab isu-isu yang itu-itu saja yang sudah lama dan sudah berulang-ulang tetapi bisa memproduksi bisa menciptakan bisa menawarkan sesuatu yang bisa melindungi tidak hanya umat Islam tapi umat manusia bisa ikut berkontribusi dalam dalam isu lingkungan misalnya isu kesehatan misalnya apalagi isu dan sekarang isu sosial dimana banyak pihak terancam oleh ekstrimisme agama ekstrimisme ideologi terorisme dan tentu saja tidak hanya terorisme Islam tapi terorisme umat Islam maksud saya tapi juga terorisme agama lain ideologi lain bahkan terorisme yang dilakukan oleh peradaban peradaban kontemporer atau modern seperti penyakit seperti apa namanya wabah seperti bahkan ya terorisme yang berbasis digital itu secara umum kelas ke-13 ini mengenai konsep atau kerangka makosidus syariah yang ditawarkan oleh jaser audah untuk reformasi hukum Islam pada abad atau konteks kontemporer kita saat ini sampai ketemu lagi satu lagi nanti terkait dengan bagaimana reformasi hukum Islam di Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati